Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Istikomah terhadap pesantrennya, kita akan bergabung bersama dengan kontributor AINUS, Saufat Hendrawan. Hendrawan, bagaimana informasi terkini dari sana sebetulnya berapa jumlah korban pencabulan? Halo, rekan-rekan Abraham. Baik, rekan-rekan Abraham. Tentu ada hasil pemeriksaan beberapa saksi yang dilakukan oleh Satres Kimpores Bandung di bagian PPA, bahwa memang yang baru melaporkan korban seksual sebuah lembaga yayasan di Paket Kabupaten Bandung tersebut adalah seorang atas nama WA. Namun, dari hasil pemeriksaan saksi, sebenarnya berjumlah sekitar lima korban wanita yang mereka semuanya ada umur 17 tahun. Namun, hingga kini polisi juga masih menunggu. Kelima dari korban tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian. Hingga saat ini, pihak tersangka LA masih terus diperiksa oleh jajaran Pores Bandung untuk terus ingin diketahui sebetulnya berapa jumlah asli yang sedang dilakukan pelecehan seksual oleh tersangka. Tersangka telah melakukan pelecehan seksual sejak bulan Mei 2017 yang lalu, rekan-rekan Abraham. Abraham? Halo? Salah satu, Indrawan bisa mendengarkan suara kami? Oh, bisa, bisa. Baik, disebutkan tadi modusnya salah satunya adalah mewanti-wanti ataupun mengancam tidak akan diikut sertakan ujian nasional begitu. Apakah ini alasan yang sama yang diutarakan oleh pelaku terhadap semua korbannya? Nampaknya dari modusnya karena berpaham, hampir seluruh korban itu adalah mereka yang kelas 3 dan mereka diancam tidak akan bisa ikut ujian nasional jika tidak melayani seksual si ketua yayasan tersebut. Dan mulai sempat melaporkan ataupun membicarakan kejadian ini terhadap pacarnya, namun karena pacarnya merasa tidak enak, terus pacarnya korban tersebut sempat mengkonfirmasi kepada ketua yayasan, namun ketua yayasan menolak dan tidak mau memberikan keterangan. Setelah itu pacar korban melaporkan ini kepada kedua orang tua korban, setelah itulah baru dilaporkan kepada pihak kepolisian. Nampaknya hal ini berhubungan sama. Dan kelima itu, pada hari ini akan disisir oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, rekan. Halo? Ya, Endrawan. Selanjutnya, di mana tempat ataupun TKP dari pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya? Selanjutnya, menurut keterangan seksual juga keterangan seksual, kak, awal dilakukannya pelecehan seksual tersebut berawal dari dipanggilnya salah seorang korban oleh tersangka diseluruh membersihkan aruan kerjanya oleh tersangka. Setelah itu tersangka mengajak ngobrol korban. Setelah itu korban dipegang tangannya, dadanya, kemaluannya, hingga kepayudaranya dengan tujuan bahwa tersangka akan memberikan ilmu kebatinan kepada korban. Setelah itu korban disuruh membuka pakaian dan setelah itulah korban disuruh melayani keinginan dari tersangka. Pada saat korban merontak-rontak, korban diancam tidak boleh ikut ujian nasional oleh korban. Baik, pertanyaan terakhir saya. Ancaman hukuman yang ditetapkan ke polisi pada tersangka. Ya, tadi saya sudah beritahu dengan KASAT Reskim Pores Bandung bahwa ancaman yang akan diberikan kepada tersangka ada 15 tahun penjara dan itu akan diberikan juta kepada tersangka. Terima kasih. Enrawan, laporan Anda. Langsung dari Kabupaten Bandung di Jawa Barat. Terima kasih.